Detik-detik menegangkan dialami para petugas Damkar Sukasari, Kota Bogor, saat mengevakuasi enam orang tamu hotel di Jalan Bina Marga, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin. Keenamnya terjebak di dalam lift yang macet di lantai dua. Ditambah lagi kondisi para korban mulai kelelahan setelah terjebak selama hampir setengah jam. Proses evakuasi membuat resah semua yang terlibat dalam penyelamatan. Lantaran saat pintu berhasil dibuka, posisi lift ternyata sudah nyaris melewati satu lantai, sehingga celah untuk mengeluarkan para korban sangat sempit. Petugas terlebih dahulu memasukkan tangga lipat untuk memudahkan para korban mencapai akses keluar. Beruntung seluruh korban akhirnya berhasil dikeluarkan dengan selamat tanpa luka sedikitpun. Sebelum terjebak, para tamu hotel itu diketahui hendak kembali ke kamar di lantai empat, usai makan siang di restoran. Nahas, badan lift mendadak berhenti total di lantai dua. Hingga kini penyebab berhentinya lift belum diketahui pasti, lantaran tim teknisi hotel dikabarkan tengah cuti.